Jelang persidangan lanjutan, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki telah tiba di pengadilan negeri Cerbon. Hari ini dijatuhalkan ada 19 saksi yang akan dihadirkan. 6 orang terpidana kasus Vina menjalani sidang keempat peninjauan kembali yang dikelar pada pagi ini. Sidang kali ini beragendakan mendengarkan keterangan 9 saksi yang merupakan teman dari para terpidana. Para saksi dihadirkan karena dinilai dapat memberikan kesaksian bahwa para terpidana berada di tempat yang berbeda saat kejadian pembunuhan Vina terjadi. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Vida Alatas yang memantau jalannya sidang lanjutan peninjauan kembali di pengadilan negeri Cerbon. Vida saksi yang dihadirkan merupakan teman dari para terpidana. Selain soal lokasi saat pembunuhan terjadi, apa saja kesaksian yang akan disampaikan oleh teman-teman terpidana ini, Vida? Ya, merci betul sekali. Keempat saksi yang dihadirkan pada sidang lanjutan PK dari ke-6 terpidana kasus Vina dan juga EKI adalah teman dari ke-6 terpidana atas nama Okta, Teguh, Pramudia, dan Ahmad Sharifuddin atau Udin. Dan keempatnya ini juga merupakan saksi yang pada 8 tahun silam saat proses penyidikan terkait kasus pembunuhan berencana Vina dan juga EKI terhadap ke-6 terpidana, ini juga dimintai keterangan sebagai saksi untuk kemudian melengkapi BAP dari ke-6 terpidana. Dan tentunya, merci dan juga saudara hari ini selain terkait keberadaan dari ke-4 saksi dan juga kebersamaan ke-4 saksi bersama dengan ke-6 terpidana pada saat hari kejadian, tepatnya malam tanggal 27 Agustus 2016, yang juga diberikan keterangannya oleh para saksi ini adalah terkait dugaan-dugaan atau terkait adanya ancaman dan juga tekanan serta intimidasi yang kemudian didapatkan oleh ke-4 saksi pada saat ke-4-nya ini diperiksa di Polsek Talun pada 2016 lalu. Ada Teguh, lalu juga ada Okta, dan juga Udin, dan juga Pramudia. Ke-4-nya ini menyatakan bahwa pada saat diperiksa pihak kepolisian ini kemudian menekan mereka agar kemudian bisa memberikan keterangan bahwa ke-4-nya ini sedang tidak bersama para ke-6 terpidana pada saat malam kejadian. Dimana saat itu, Mersi dan juga Saudara, ke-4 saksi ini diperiksa dengan tidak didampingi oleh penasihat hukum ataupun keluarga. Dan bahkan salah satu dari ke-4 saksi yakni Okta, ini pada saat dilakukan pemeriksaan ini masih berumur 15 tahun sehingga tadi dalam persidangan dirinya mengaku bahwa sebetulnya tidak mengerti apa yang tengah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini adalah pegidik, lalu juga berkas-berkas apa yang seharusnya ditandatangani. Itu salah satu saksi yakni Okta itu tidak mengerti konteks dari apa yang tengah dilakukan kepada dirinya pada saat penyidikan. Dan juga ada Syarif Udin yang memang tetap bersikeras terkait keberadaan ke-6 terpidana dan juga dirinya pada saat malam kejadian yakni tengah bersama-sama menginap di rumah kontrakan dari Pak RT Pasren. Dan juga ada Pramudia yang tadi dalam persidangan menyebut bahwa saat dia di polsek ini memberikan keterangan tentunya mengikuti arahan dari pihak kepolisian karena ia menyebut tadi bahwa jika kemudian dirinya tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diminta atau diperintahkan oleh penyidik dari polsek talun pada saat itu dirinya diancam bahwa akan kemudian ikut bersama-sama dalam tanda kutip masalah yang akan dialami oleh ke-6 terpidana. Dan merci dan juga saudara kalau kita melihat ke belakang tentunya pernyataan dari ke-4 saksi yang hari ini dihadirkan ini menguatkan pernyataan yang kemarin juga diberikan oleh ke-6 terpidana di hadapan Majlis Hakim pada saat sidang Pekalajutan dimana ia menyebut atau mereka menyebut bahwa dirinya ini tidak berada di lokasi kejadian pada saat malam 27 Agustus 2016. Dan kalau kita melihat yang kemarin juga menarik, merci dan juga saudara di muka persidangan. Ini kuncinya adalah kesaksian dari Rivaldi. Rivaldi ini merupakan salah satu dari ke-6 terpidana dimana memang berdasarkan keterangan yang diberikan di hadapan Majlis Hakim bahwa dirinya sebetulnya ini adalah tersangka atau sebelumnya ini adalah tersangka dari kasus kepemilikan senjata tajam yang dirinya ini sudah ditahan 3 hari sebelum hari kejadian, sebelum tanggal 27 Agustus 2016. Dan pada saat itu Rivaldi dilibatkan oleh pihak penyidik untuk kemudian mengakui bahwa dirinya ini juga merupakan bagian dari komplotan pembunuhan berencana Vina dan juga EKI. Namun hal tersebut kemarin di persidangan, merci dan juga saudara berhasil dibantah oleh Rivaldi dengan kemudian nofum atau bukti baru yang diberikan atau berhasil ditunjukkan begitu ya di hadapan Majlis Hakim oleh penasihat hukum dan juga tentunya di depan atau di hadapan Jaksa Penuntut Umum dan nofum tersebut ini adalah berupa BAP dari Rivaldi pada tahun 2016 terkait dirinya menjadi tersangka kasus kepemilikan senjata tajam dan di hadapan Majlis Hakim penasihat hukum ini memperlihatkan bahwa tanda tangan yang ada di BAP Rivaldi pada saat dirinya kemudian menjadi tersangka kasus kepemilikan senjata tajam di Polsek Utara Baracirbon dengan tanda tangan yang kemudian ada di BAP dirinya sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Vina dan juga EKI adalah dua tanda tangan yang berbeda. Ini tentunya menguatkan alasan atau keterangan atau alibi dari Rivaldi yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menanda tangani BAP yang pada tahun 2016 lalu ini diperintahkan oleh penyidik untuk ditanda tangani terkait keterlibatan Rivaldi dengan kematian atau pembunuhan Vina dan juga EKI. Dan tentunya kemarin Mercy dan juga saudara terkait atau selain terkait dengan adanya bukti atau Novum yang memperkuat alibi ke-6 terpidana ini juga dibahas terkait grasi dan ke-6 terpidana mengaku bahwa mereka tidak mengetahui konsekuensi dari pengajuan grasi dan itu semuanya dijelaskan lengkap begitu ya Mercy dan juga saudara kemarin di sidang perdana dari pemeriksaan saksi di PK lanjutan ini. Demikian Mercy. Dan peninjauan kasus Vina pengacara hadirkan 19 saksi. Terima kasih jurnalis Kompas TV Vida Alatas yang melaporkan langsung dari pengadilan negeri Cirebon.